selamat menikmati keadaan panas saya jemur bahannya nih bahan batu bacan coklat gitu ya keadaan kering gitu ya keadaan kering saya jemur gitu ya sampai 1 jam gitu ya kebetulan nih saat ini cuaca agak panas gitu ya jadi saya manfaatkan untuk treatment batu bacan coklat saya gitu ya seperti ini kita sudah bisa lihat ya ya kita sudah bisa lihat seperti ini ya ya nih ya buat yang baru menonton video-video Kalimai Sempur Channel jangan lupa dukung selalu dan klik jempol like dan subscribe-nya ya dan jangan lupa juga untuk share dan komen-komen ya di setiap video-video Kalimai Sempur Channel yang Anda sukai ya contoh bahannya seperti ini ya bahan batu bacan coklat saya gitu ya seperti ini batu bacan doko majiko coklat gitu ya jenisnya nah saya menjemur ini men-treatment gitu ya supaya menjadi biru gitu ya nah rencananya seperti itu saya melakukan cara saya gitu ya dengan mudah gitu ya nah saya gemur keadaan kering nanti nih nah setelah satu jam ya keadaan kering lalu saya rendam dengan air nah saya memakainya pakai air hujan gitu ya kan ya seperti ini bahan ini ini masih keadaan kering ya kita sudah bisa lihat ya ini nanti akan saya rendam ya dengan air hujan ya menggunakan toples tentunya ya saya tutup rapat ya ini ya ini saya sudah rendam nih ya di dalam toples toplesnya saya pakai toples plastik gitu ya maksudnya karena saya tidak punya toples kaca lalu saya pakai toples yang ada saja ya nah kebetulan adanya toples plastik ya toples plastik saya pakai gitu ya seperti ini nah ini keadaan direndam nih bahan batu bacannya seperti ini ya kita sudah bisa lihat ya seperti ini ya kalau dari keadaan kering lalu direndam itu kelihatan batunya itu mengkristal gitu ya ya kayak gini ya kayak gini kita sudah bisa lihat ya seperti ini bahannya ini saya ambil lagi gitu ya nah supaya kelihatan gitu ya ya seperti ini terlihat ini ya kristal ya kalau direndam air ya seger gitu ya batunya memang kalau batu bacan ini kalau menurut saya sangat bagus dengan treatment rendam air gitu ya sebenarnya sih air apa aja bisa gitu ya tapi saya memanfaatkannya dengan air hujan karena ada beberapa hari yang lalu ada hujan saya tampung airnya ya buat treatment batu bacan gitu ya ya ini yang satu lagi nih saya ambil ya seperti ini nih bahannya ini satu bahannya satu bahan tapi kan sudah dibelanja dibuat ini satu nih ya satu bahan gitu ya ini belahannya gitu ya sama yang tadi juga belahannya juga itu kan satu bahan tunggal gitu ya kan ya seperti ini ya ini bagus kalau menurut saya bahan adoko majiko coklatnya gitu ya ajib ini kalau menurut saya makanya saya rawat terus supaya pertunjuan cepat dia kan bermetamorfosisnya gitu ya karena kalau wah biru semua ini kalau udah ngeristalnya wuh ajib ini ya jadi ini langsung saja ya mau saya tutup ya nah toplesnya gitu ya dan akan saya jemur gitu ya nah keadaan batunya ini terendam air saya tutup toplesnya rapat lalu saya jemur kembali seperti ini ya kita sudah bisa lihat tuh kita taruh aja nih ya nah di tempat panas ya ya tapi ini agak ini apa mataharinya agak ketutup awan mendung nih nah tapi nanti panas lagi pasti karena ya memang cuaca saat ini sedang panas tuh ya kan kita sudah bisa di mendung nih ya ini udah panas lagi nih ya kan ya seperti itu panasnya terik nah tiba-tiba nanti tutup ya kan tapi sekali panas ini dia wah panas gitu ya hawa hangatnya tuh terasa gitu ya kan makanya saya buat treatment gitu ya batu bacan buku majiko coklat saya gitu ya nah seperti ini ini juga saya jemur ini ya sampai ya beberapa jam lah gitu sampai benar-benar nanti sudah matahari tidak panas lalu saya angkat dan saya taruh di tempat yang sejuk ya seperti itu sampai jumpa di tempat ini 1 4 5 5 6 5 5 10 11